Intro Assalamualaikum Salam sejahtera Om Swastiastu Namung Budaya Salam Kebajikan Awalnya adalah kearifan Lalu kearifan tersimpan dalam puisi Ini adalah serial kuliah singkat Menggali kearifan dari kutipan puisi Kali ini kita menggali puisi dari seorang sufi bernama Hakim Sinai Ia lahir di daerah yang sekarang disebut Afganistan Tahun 1080 hingga 1131 Kita kutip satu puisinya dari buku Book of Sanai Jika pengetahuan tidak membebaskanku dari diriku Itu bukanlah pengetahuan sejati Apa kearifan yang kita bisa gali dari kutipan ini Di dunia para sufi sering dikenal tiga fondasi utama penyair sufistik Ia adalah Jalaluddin Rumi Fariduddin Atar dan Hakim Sanai Rumi datang belakangan Rumi yang ikut mempopulerkan mereka Karena Rumi yang mengatakan bahwa dua inspirator saya adalah Di sebelah kiri Fariduddin Atar Di sebelah kanan Hakim Sanai Tak banyak yang orang tahu tentang Hakim Sanai Tapi yang orang bisa konstruksikan Ayahnya seorang guru Dan ia sejak muda sekali mencari-cari apakah jalan hidupnya itu Karena ia membaca banyak sekali Dan juga pergaulannya luas sekali Pernah satu ketika ia ingin menjadi pegawai pemerintah Ia juga pernah ingin menjadi tentara Ia pernah ingin menjadi seniman Pun ia pernah juga ingin menjadi seorang ahli hukum Ia juga banyak bergaul dengan para pemikir yang sedang dengan mabuk Karena mabuk itu mereka sampai pada kesadaran yang berbeda Hingga satu ketika Hakim Sanai memutuskan ia ingin berkelana Ke Irak hingga ke Turki Ia jumpa banyak sekali orang-orang dan pemikirannya Ia mendalami, mempelajari, kemudian meninggalkannya kembali Aneka kubu-kubu pemikiran Hingga akhirnya ia sampai pada yang ia sebut Ada dua jenis agama Ini salah satu pemikiran kuat dia Yang terus bertahan hingga sekarang Pertama, agama bagi orang-orang kebanyakan Itu adalah satu tradisi yang dihafalkan Satu ritual yang dihafalkan Yang diulang-ulang dari satu generasi Generasi lainnya Inilah agama yang diperlukan oleh orang-orang kebanyakan Ada juga yang ia sebut agama sejati Dan yang sampai pada tahap ini Hanya sangat sedikit orang saja Karena menurut Hakim Sanai Agama sejati itu Hanya mungkin kita sampai terbang ke sana Melalui dua sayap Pertama sayap, kesadaran cinta Jadi orang untuk sampai ke sana Kesadarannya harus dulu sampai pada level cinta yang mendalam Rasa kegairah, kebajikan yang mendalam Barulah ia bisa sampai terbang ke tahap itu Namun itu pun tidak cukup Ia perlu juga sayap kedua Sayap kesadaran sosial Bahwa siapapun harus memahami selup-belup masyarakatnya Sehingga ia tahu di mana Sebab-musabab dan ketidakadilan Yang membuat ia dapat mengambil tindakan yang benar Itulah oleh-oleh batin yang ia dapatkan Setelah ia berkelana di begitu banyak tempat Sehingga akhirnya Ia menemukan apa yang ia sebut itu Pengetahuan sejati Yang ia ungkap di pusi tadi Bahwa pengetahuan itu Hanyalah sejati Jika ia membebaskan diriku Dari diriku sendiri Ada kisah lain yang juga mengalami seperti ini Kisah Miyamoto Musashi Seorang samurai terkenal Di masa mudanya Musashi adalah Seorang anak muda yang gelisah Bernama Takezu Ia sudah mempunyai kealian samurai Tapi jalannya adalah jalan kekerasan Karena ia marah Ayahnya diperlakukan secara tidak adil Dan samurai di tangan Musashi Melukai begitu banyak orang Energinya yang begitu hebat Berlipat dengan teknik pedang yang kuat Tapi ia justru menjadi musuh dari masyarakat Sampai satu ketika Ia ketemu dengan seorang guru Bernama Tokuwan Guru Zen Oleh Tokuwan ia dibawa pulang Dan disimpan dalam waktu ruangan Diberi banyak sekali bacaan Diajak diskusi Semua mengenai karakter Selama berminggu-minggu Musashi mengurung diri Ia membaca, ia merenung Dan ia menemukan pengetahuan sejati Dan ia berubah Jalan samurai yang tadinya jalan kegelisahan Mengubah Musashi Menuju jalan kebajikan Nah baik kisah Musashi Ataupun Hakim Sanai tadi Memberikan kita pengetahuan yang mendalam Bahwa pentingnya kita Dalam hidup ini Mendapatkan pengetahuan sejati Mendapatkan pengetahuan Yang membuat kita Membebaskan diri Dari batas-batas Diri kita yang lama Sampai jumpa Sampai jumpa Dari batas-batas Seperti